Assalamualaikum teman-teman tulur nagista ketemu lagi di channel jalan-jalan nagista traventure liburan lagi yuk kali ini kita di kebun binatang surabaya kita akan ulas bagian-bagian penting dan fasilitas di kebun binatang surabaya hal utama yang perlu kita siapkan untuk masuk kebun binatang yang pertama aplikasi peduli lindungi ataupun kalau tidak punya bisa juga pakai kartu vaksin dan tentunya yang pasti uangnya ya untuk tiketnya Rp15.000 bisa juga dibeli secara offline ataupun via online setelah masuk kebun binatang surabaya teman-teman pasti bingung karena banyak banget jalurnya tapi ikuti jalan-jalanku ya biar tidak bingung menuju ke mana yang terdekat dari pintu masuk aja dulu lah ada burung kaswari burung kas dari irian jaya ada yang bergelambir tunggal ada juga yang bergelambir dua burung kaswari merupakan burung yang tubuhnya paling gede diantara burung-burung lainnya ya selamat menikmati untuk selanjutnya masuk ke primata disini kita bisa melihat kera-kera ataupun monyet nah ini yang yang sering dikait-kaitkan kalau kebun binatang itu orang Jawa bilangnya madak nirupo tapi enggak lah ya masa kayak gitu selamat menikmati selamat menikmati jalan-jalan selanjutnya dilanjutkan lagi ke area orangutan yaitu sejenis kerah, sing biasanya kode dan kelihatan malas selamat menikmati dan dilanjutkan lagi untuk melihat-lihat untah dan disinilah kita bisa mengasih makan untah dengan makanan yang sudah disediakan khusus untuk hewan di KPS jenis hewan berikutnya yang kita jumpai yaitu sapi ada berbagai macam sapi dari beberapa wilayah dari Afrika Amerika hingga Asia selain berbagai macam jenis sapi di KPS juga ada banteng termasuk banteng Jawa dan juga banteng dari Eropa ataupun Amerika selanjutnya masuk daerah kudanil disini pengunjung bisa menikmati hewan singkode yang ada di kolam selamat menikmati dan jika lagi beruntung bisa melihat baby kudanil singkode yang masih imut-imut dan selanjutnya dilanjutkan lagi ke kandang babi dan rusa disini pengunjung bisa melihat macam-macam babi dan juga rusa yang ada di penangkaran selamat menikmati selamat menikmati untuk rusa sendiri macamnya banyak banget dari yang model bertutup-tutup hingga yang kulitnya polos selamat menikmati 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 Inilah gajah yang ada di kebun binatang Surabaya dan juga sudah ada anakannya juga Oke teman-teman Kita lanjutkan lagi untuk ke area buaya Kalau dulunya buaya hanya ditaruh di kolam saja Sekarang kita bisa melihat buaya dari kaca yang sudah disekatkan Juga yang jadi perhatian para pengunjung yaitu beruang terutama beruang madu Dan masuk area yang paling sangat luas yaitu area burung Untuk area burung sendiri di kebun binatang sangat luas sekali Jadi nantinya tak buatkan video sendiri ya Selain di area burung nanti juga tak buatkan untuk di akwarium yang ada di kebun binatang Terima kasih telah menonton Yang pastinya mencuri perhatian pengunjung untuk area burung yaitu ada di burung jalak Bali Karena burung-burungnya itu indah banget Dan inilah dulunya area yang paling ditakuti anak-anak Tapi sayangnya sekarang itu jenisnya sudah banyak berkurang Tinggal hanya beberapa saja Yaitu area harimau dan singa Teman-teman setelah tadi kita membahas tentang hewan-hewan apa saja yang ada di kebun binatang Waktunya sekarang ulas tentang fasilitas yang ada di KPS dan tentunya support foto Di dalam KPS ada sebuah taman yang pastinya bagus banget buat selfie ataupun foto-foto Namanya taman selfie Dan bagi teman-teman yang suka jogging pagi-pagi Di KPS sudah ada juga untuk trekking jogging yang bagus banget mengelilingi danaunya Terima kasih telah menonton! Bagi yang pengen aplikasikan foto bagus ke kaos ataupun foto langsung jadi Sudah ada juga ya Untuk wisata gajahnya bisa dinikmati oleh pengunjung dengan biaya Rp50.000 per orangnya Selain berbagai hewan disini juga ada perpustakaan tentang literatur dan fosil Dan juga tidak ketinggalan ada wisata perawunya ya Oke teman-teman itulah tadi sudah kita bahas tentang kebun binatang Surabaya Terima kasih tetap mengikuti channel Nagista Traventure Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!